Terima kasih. Nah, itu cuma sunnah tambahan. Tapi jangan dikira tambahan ini. Tidak ada istimewanya. Kata Allah, orang yang rajin tahajud, aku berikan empat kemuliaan. Yang tidak diberikan pada yang tidak tahajud. Jadi kalau anda pun khusyuh menunaikan lima waktu itu, tapi nggak tahajud, anda tidak dapat keutamaan ini. Satu. Asa ayya ba'ataka rabbuka maqaman mahmudah. Ada maqam, ada maqaman mahmudah beda. Kata Allah, orang yang rajin tahajud, asa, dalam imunah wa'asa sering diartikan dengan sesuatu yang dekat pada kepastian. Maka kata Allah, saya akan dekatkan, saya pastikan akan saya dekatkan dia dengan diangkat pada martabat yang sangat terpuji. Maqam mahmudah. Tingkat kedudukan atas dan disukai. Kadang-kadang ada orang yang jadi pimpinan, orang lain nggak suka. Ada orang yang jadi bos, orang lain nggak suka. Tapi ini beda. Begitu dia naik, orang paham semua. Pantas dia naik, memang bagus dia. Maqam mahmudah. Dua. Waqur Rabbi adekhilmi muda khalosul. Dan katakan saat tahajud minta. Orang yang rajin tahajud, kata Allah, aku akan bimbing cara dia mengawal pekerjaannya. Di setiap dia beraktifitas dibimbing oleh Allah. Sehingga apa yang dia lalui selalu baik. Mau bekerja, tiba-tiba mudah, nggak perlu nyogok, nggak perlu keluar macam-macam, dan sebagainya. Jalan aja. Saya pernah ajarkan ini pada salah satu pejabat. Saya diundang keluarganya untuk. Ini saya ajarkan. Demi Allah saya katakan, saya nggak perlu sebutkan namanya. Dia masuk, seseorang pejabat besar, kayak luar biasa, rajin tahajud. Rajin sedekah, rajin macam-macam. Dia amalkan ayat itu. Setiap karirnya naik, nggak pernah dia macam-macam. Nggak pernah nyogok, nggak pernah ini itu. Naik aja seketika ada orang paham semua. Bang pintar, bang bagus, bang ini. Tahajud. Waakhrijnimukhrajasudukin. Dan kalau punya kesulitan, kata Allah, aku akan bantu dia menemukan jalan keluar yang terbaik. Diberikan jalan keluar, enak, gitu. Tiba-tiba macet. Eh, begitu mau masuk ke macetan, nggak orang datang. Pak, jangan lewat sini-sini macet. Kok bisa datangnya ke orang itu, bukan pada yang lain? Terakhir, Wa ja'allimilladungkasulpanannasirah. Dan aku tolong, dia dibimbing oleh Allah ketika ada yang akan mengusilinya dalam hidup. Langsung Allah jadi pelindungnya dalam hidup. Makanya, Nabi yang sering tahajud ketika dibebaskan dari kepungan seratus pemuda pasukan khusus ketika akan hijrah. Itu kan dikepung, tuh. Ya, dikepung. Apakah Anda tahu orang mengatakan, lalat masuk pun ketahuan. Tiba-tiba diselamatkan oleh Allah dengan kalimat-kalimat yang indah. Salah satunya pengaruh dari ayat dan kebiasaan. Tahajud. Makanya, banyak orang mengejar tahajud. Silahkan, Nabi. Demi Allah, saya katakannya, buka kitabnya Al-Imam An-Nawawi, namanya At-Tibyan. Jadi, beliau sebelum mengarang Al-Arba'in 42 hadith. Yadus Salihin 1896 hadith. Nanti ada syarah Muslim, 9 jirid. Sebelum itu, kitab pertamanya At-Tibyan Fi Adab Hamalatil Quran. Di situ beliau menjelaskan kebiasaan para sahabat yang ahli Quran. Bahkan ada yang pedagang. Pedagang! Pebisnis, pengusaha, dosen, macam-macam. Disebutkan di situ. Tapi kebiasaan mereka, hampir seluruhnya, tidak pernah meninggalkan tahajud. Bahkan disebutkan oleh beliau. Maaf, Osman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, Tamim Ad-Dari. Tiap malam, tahajudnya sampai Hatam Al-Quran. Jadi, yang dikejar itu tahajudnya. Jadi, Abdul Rahman bin Auf itu begini. Harta itu udah nggak kepikiran. Nah, udahlah. Biasa. Yang beliau kejar itu, untuk mendekati pemilik hartanya. Jadi, kenikmatannya itu saat tahajudnya. Saking nggak ada delay-nya lagi. Oke, sekarang kalau orang itu sudah kebanyakan harta, sudah jenuh dengan harta. Akhirnya apa? Nanam kangkung, nanam cabai, filantropis, jalan kemana. Ya, cuma pakai kaos itu kan? Jalan. Karena kenapa? Nggak ada hal yang bisa diarahkan dalam jiwanya. Ini haus rohnya itu. Islam sudah memberikan obatnya. Jadi,